Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, di era internet generasi web 2.0 seperti hari ini Kini di internet kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dahulu hanya bisa kita lakukan di desktop secara offline Salah satunya, hari ini kita bisa membuat presentasi secara online baik saat membuat maupun menyajikannya Salah satunya, menggunakan fasilitas Google Presentation Bagaimana cara menggunakan Google Presentation? Ikuti video ini sampai jumpa Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini Oke, pertama mari kita ke Google Lalu tuliskan kata kunci Google Presentation Seperti ini Lalu seperti biasa, kalau kita menggunakan fasilitas dari Google Pastikan Anda sudah login menggunakan akun Google Anda Sebagai contoh, di cek di pocok kanan atas apakah sudah ada profil Anda Profil Google Anda Misalnya saya ini sudah menggunakan akun Google Sabar Norohman at WNI SID Sehingga saya sudah bisa memasuki Google Presentation Dengan cara klik hasil pencaharian yang paling atas ini Ya, kita akan dibawa ke dashboard Google Presentation Anda lihat, di sini ada beberapa template yang bisa kita langsung pakai Atau kita bisa memulai dari halaman kosong atau black Terserah kita akan menggunakan yang mana Untuk contoh kali ini, saya akan memulainya dari halaman kosong Kita pilih halaman kosong Atau slide kosong Lalu, Anda lihat, kita akan diperlihatkan sebuah dashboard yang sangat mirip dengan PowerPoint Dengan PPT yang biasa sudah familiar bagi kita untuk membuat presentasi Ya, seperti biasa, di sini Anda akan menuliskan judul Judul presentasi Lalu, di bawahnya mungkin akan dituliskan disusun oleh siapa Misalnya seperti itu Lalu, seperti biasa, kita bisa melanjutkan kepada slide berikutnya Untuk masuk ke slide berikutnya Kita cukup pilih tanda plus di pojok kiri atas ini Maka akan muncul slide kedua Di sini mungkin Anda tuliskan pendahuluan Lalu, kita buat isi teks Dan seterusnya Seperti biasa, kita mengolah presentasi Barangkali dalam satu slide Kita membutuhkan sebuah gambar Maka kita bisa menambahkan gambar Untuk contoh, sisipkan gambar ini Pilih menu sisipkan gambar Dari mana gambar kita berasal? Bisa upload dari komputer Silahkan pilih upload dari komputer Lalu cari gambar yang ada di komputer kita Misalnya, saya akan memilih gambar ini Open Maka gambar serta-merta akan masuk menjadi bagian dari presentasi kita Seperti itu Kita bisa menambahkan lagi slide yang ketiga Di sini mungkin kita tambahkan isi Lalu kita tambahkan teks tertentu di sini Selain gambar, apalagi yang bisa kita sisipkan pada dokumen presentasi kita di Google Presentation Kita cek pada menu sisipkan Anda bisa menampilkan gambar Otak teks, audio, video, bentuk, tabel, diagram, bagan Sama seperti ketika kita bekerja dengan Microsoft PowerPoint Begitu contoh, saya pilih bagan Maka untuk bagan ini Ada beberapa Pilihan yang bisa kita pilih di sebelah kanan ini Ada yang merupakan kisi-kisi Ada yang merupakan hierarki Ada yang merupakan lini masa Ada yang merupakan proses Hubungan Juga siklus Kita akan memilihkan bagan apa Misalnya kita akan menampilkan bagan lini masa Kita pilih Ada beberapa tipe Tipe seperti ini Atau yang bulat Atau berbentuk lurus Atau seperti kotak-kotak Macam-macam Kita bisa membuat pilihannya sendiri Sebagai misal saya akan memilih ini Maka muncul tampilan diagram yang bisa Anda edit Ada teks tahun Bisa diganti tahunnya Ada teks yang bisa Anda ganti dengan keterangan-keterangan Seperti yang kita butuhkan Sesuai dengan kebutuhan presentasi kita Ya, setelah teks Anda susun Gambar sudah Anda memasukkan Kemudian diagram kita masukkan Termasuk kita juga bisa memasukkan sumber-sumber lain Pada presentasi di Google Presentation ini Anda juga bisa mengganti tema Misalnya kita menggunakan tema Streamline Maka nanti akan tampilannya menjadi berubah seperti ini Anda akan menggunakan tema yang lain yang agak gelap Fokus seperti ini Maka polanya juga akan disajikan dengan cara yang berbeda Ini adalah tergantung pada Kesukaan kita Kita lebih suka terang atau gelap Dengan komposisi yang berbeda-beda Anda boleh memilihnya Oke, sebagai contoh saya akan memilih yang shift Kalau kita sudah cocok dengan ini Maka langkah berikutnya adalah Kita akan presentasikan presentasi ini Kita mulai dari slide pertama Lalu pilih presentasikan Ya, maka Anda bisa melakukan presentasi secara online Misalnya, ya kita sampekan judul presentasi Kemudian kita mengejikan pendahuluan Terangkannya kita elaborasi Kemudian kita menerangkan tentang timeline dari suatu aktivitas Atau perencanaan project Atau apapun yang lain Ini bisa kita lakukan secara online Tanpa kita harus memasang aplikasi microsoft powerpoint misalnya Di komputer kita Jadi inilah kelebihan dari internet Generasi web 2.0 Di mana kita bisa membuat presentasi di internet Menyajikannya dan bisa membagikannya kepada orang lain Ya, jangan lupa kita harus menyimpan presentasi ini Dengan judul tertentu Seperti biasa kita kerjakan di pojok kiri atas Kita beri judul Di sini kita beri judul misalnya presentasiku Presentasi Otomatis nama file kita ini adalah presentasi Dan semua yang sudah kita kerjakan Semuanya sudah tersimpan Terakhir di edit 2 menit yang lalu Ini menunjukkan 2 menit yang lalu sudah di edit Kalau kita melakukan perubahan-perubahan Segera dia akan melakukan proses penyimpanan Lalu saatnya kita sekarang membagikannya kepada orang lain Misalnya Kita ingin membagikan presentasi ini Agar juga dimiliki oleh orang lain Orang lain boleh mengeditnya Orang lain boleh menambahkannya dan menggunakannya Untuk presentasi mereka Maka klik bagikan Oke, setelah klik bagikan Di bagian yang paling bawah ini Kita pilih Link ini akan kita berikan kepada siapa Kita pilih Tombol panah ke bawah ini Kita pilih untuk siapa saja yang memiliki link Artinya siapa saja yang memiliki link Itu dapat mengakses Dokumen ini Atau presentasi ini Lalu bagaimana tipe pengaksesannya Bisa dipilih tanda panah ke bawah ini Anda boleh membuat agar Teman kita itu hanya bisa melihat Atau bisa menambahkan komentar Atau bisa mengedit Artinya bisa menambah Mengurangi presentasi kita Klik editor Jika memang seperti itu yang kita mau Setelah itu seperti biasa Kita pilih salin link Kita klik selesai Lalu kita bagikan link tadi Lewat whatsapp misalnya Maka setelah teman kita mendapatkan link dari whatsapp Mereka bisa membuka dokumen Sama seperti yang kita buka ini Dan mereka bisa menambahkan Mengurangi Mempresentasikannya Di depan orang lain Begitu mudahnya Kita bekerja di internet generasi web 2.0 Tanpa Anda harus memasang aplikasi presentasi Anda bisa memanfaatkan aplikasi online seperti ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!